Mohon berdiri, bertiga Untuk terdakwa Sahrul Yassin Limpo, mengadili Satu Menyatakan terdakwa Sahrul Yassin Limpo Tersebut di atas Telah terbukti secara sah dan meyakinkan Menurut hukum Bersalah melakukan tindak Pidana korupsi secara bersama-sama Dan berlanjut Sebagaimana dakwaan alternatif pertama Penuntut umum Dua, menyatukan pidana terhadap Terdakwa Sahrul Yassin Limpo Oleh karena itu, dengan pidana penjara selama Sepuluh tahun Dan denda sejumlah Tiga ratus juta rupiah Dengan ketentuan, apabila denda tersebut Tidak dibayar, diganti Dengan pidana kurungan selama Empat bulan Tiga, menghukum terdakwa Sahrul Yassin Limpo untuk membayar uang pengganti Sejumlah Empat belas miliar 147.144.786 rupiah Ditambah 30.000 USD Paling lama Dalam waktu satu bulan Sesudah putus ini Berkata hukum tetap Jika Tidak membayar uang Maaf, jika tidak membayar Maka harta bendanya disita dan dilelang Oleh jaksa untuk menutupi uang pengganti tersebut Dengan ketentuan, apabila terpidana Tidak mempunyai harta bendanya yang mencukupi Maka dipidana Dengan pidana penjara selama Dua tahun Empat Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa Dikurangkan seluruhnya Dari pidana yang dijatuhkan Lima Menetapkan terdakwa tetap Dalam tahap Menetapkan terdakwa tetap ditahan Menyatakan barang bukti berupa Satu Satu bendel dokumen draft Pendapat Hukum Sehubungan perkara Duaan tindak pindahan korupsi Di lingkungan Kementerian Pertanian Tahun 2019 sampai 2023 Jakarta 31 Agustus 2023 Sampai dengan barang bukti nomor urut 885 Yang terdiri dari Huruf A, B Terus A, B, dan C Akan dipergunakan dalam perkara lain Barang bukti nomor urut 886 Yang terdiri dari Huruf A, B, dan C Dikembalikan kepada Terdakwa Muhammad Hatta Barang bukti nomor urut 887 Yang terdiri dari Huruf A dan B Akan dipergunakan dalam perkara lain Barang bukti nomor urut 888 Sampai dengan barang bukti nomor urut 976 Dirampas untuk negara Dan diperhitungkan sebagai kompensasi Pidana tambahan Pembayaran uang pengganti Yang dibebankan kepada Terdakwa Barang bukti nomor urut 977 Dan 978 Akan dipergunakan dalam perkara lain Barang bukti nomor urut 979 Sampai dengan barang bukti nomor urut 981 Dirampas untuk negara Dan diperhitungkan sebagai kompensasi Pidana tambahan Pembayaran uang pengganti Yang dibebankan kepada Terdakwa Barang bukti nomor urut 982 Sampai dengan barang bukti nomor urut 984 Dikembalikan kepada Terdakwa Muhammad Hatta Barang bukti nomor urut 985 Sampai dengan barang bukti nomor urut 1001 Dirampas untuk negara Dan diperhitungkan Sebagai kompensasi Pidana tambahan Pembayaran uang pengganti Yang dibebankan kepada Terdakwa Barang bukti nomor urut 1002 Dirampas untuk negara Dan diperhitungkan sebagai Kompensasi pidana tambahan Pembayaran uang pengganti Yang dibebankan kepada Terdakwa Terdakwa